Intro Oke, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Maki Yang pada pertemuan minggu yang lalu telah kita lakukan pembelajaran secara bersama dan secara daring Dan insya Allah pada kesempatan kali ini berarti Bapak pertemuan yang kedua kalinya Kemarin bab 9 dan sekarang bab 10 Saya bertemu dengan kalian di media sosial atau di internet untuk mempelajari tentang ilmu agama Dan disini untuk bab 10 yaitu insya Allah akan menjelaskan atau menguraikan membiasakan hidup berlandaskan Islam Baiklah adik-adikku sekalian yang saya banggakan Dan yang pertama A, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam Yang pertama Karena pada dasarnya sumber hukum dalam Islam itu ada dua Ingat yang pertama Al-Quran Yang kedua adalah Al-Hadis Itu sumber pokok hukum dalam Islam Padahal pun izmah, kias, para ulama Itu adalah yang bisa memperkuat daripada penjelasan-penjelasan Supaya dimengerti daripada isi Al-Quran dan Al-Hadis Kemudian yang pertama Pengertian Perlu kita tahu dulu Apa itu pengertian Al-Quran? Apa artinya Al-Quran? Kita jangan cuma tahu Al-Quran Al-Quran, Al-Quran Padahal belum tahu itu apa artinya Pengertiannya yang pertama Ada pengertian menurut istilah Menurut bahasa dulu ya Menurut bahasa Al-Quran menurut bahasa Berarti bacaan Atau yang dibaca Sedangkan Al-Quran Dalam kajian usul fikih Adalah objek utama Dari kegiatan penelitian Penetapan suatu hukum Itu adalah Al-Quran Dan menurut istilah Al-Quran itu adalah Berarti Kalamullah Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Pelantara Malaikat Jibril Kepada Nabi Dengan Bahasa Arab Secara Mutawatir Secara mutawatir itu artinya Secara Berangsur-angsur Sesuai Kejadian Pada saat itu Maka Al-Quran pun juga Barang siapa Yang membacanya Dianggap Beribadah Atau Mempunyai Nilai Ibadah Al-Muta'abadu Bitilawadih Bagi orang yang membacanya Adalah Punya Nilai Ibadah Jangankan yang membaca Yang mendengar pun juga Itu punya nilai Ibadah Fa'idah Qorok Tal Qur'ana Past Tami'ulah Ya Banyak itu Penjelasan Tentang Nilai Orang yang membaca Al-Quran Mendengarkan Al-Quran Itu bisa menjadi ibadah Bahkan Membaca Al-Quran pun juga Itu adalah Salah satu media kita Untuk memohon kepada Allah Fa'idah Korot Al-Quran Atau Astagfirullah Minasyaitonirrojim Maka Memohon Perlindungan Kepada Kepada Allah Dengan apa? Dengan cara Membaca Al-Quran Makanya Al-Quran itu adalah Bacaan Yang harus dibaca Oleh kita Kemudian Yang kedua Al-Quran itu merupakan Mujizat Mujizatnya Al-Quran itu Sangatlah besar Maka disini Di dalam Nomor dua itu Kemujizatan Al-Quran Insya Allah akan dibahas Al-Quran Merupakan Mujizat yang sangat Besar Bagi Nabi Muhammad S.A.W Karena Mujizat Nabi Muhammad itu Banyak Mujizat Nabi-Nabi yang lain pun Juga banyak Hanya ada satu catatan Bahwa Al-Quran Merupakan Mujizat Yang paling besar Makanya Menurut bahasa Mujizat itu Apa? Kita harus Sudah Apa itu Mujizat? Mujizat itu Menurut bahasa Berarti Melemahkan Atau Segala sesuatu Yang dilemahkan Dalam istilah Al-Quran Mujizat Dinamakan Dengan Sebagai bukti Atau dalil Yang akan Bisa Memberikan Keterangan Yang jelas Untuk Melemahkan Lawan-lawan Umat Islam Artinya Orang-orang Non-Islam Maka bisa Dilemahkan Salah satunya Dengan Mujizat Terutama Dengan Mujizat Al-Quranul Karim Yang ketiga Validasi Al-Quran Sebagai sumber Hukum Islam Yang pertama Poin A Al-Quran Diturunkan Allah SWT Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dengan Jalan Mutawatir Tidak ada Yang mengubah Atau Menggantinya Karena Allah SWT Telah Menjamin Dan Menjaganya Sehingga Menguatkan Bahwa Al-Quran Benar-benar Firman Allah SWT Baiklah Adikku sekalian Poin yang kedua Adanya Kesohihan Penisbahan Al-Quran Kepada Allah SWT Juga Diperkuat Oleh Dalil Yang rasio Yang kuat Yaitu Jika Al-Quran Datang Datang Bukan Dari Allah SWT Maka Rasio Kita pun Juga Bisa Membantunya Kemudian C Atau Poin Yang ketiga Al-Quran Merupakan Mujijat Yang Terus Lestari Sepanjang Masa Baik Lafalnya Redaksinya Bahkan Substansinya Terus Terus Lestari Terus Lestari Maka Al-Quran itu Merupakan Mujijat yang Terus Lestari Bagus Tidak pernah Keruh Tidak pernah Berkurang Ya Itu Di dalam Al-Quran Kemudian Yang keempat Atau dengan Poin D Dengan Adanya Keyakinan Yang Paling Lengkap Dan Sempurna Dengan Adanya Keyakinan Di dalam Terhadap Eksistensi Al-Quran Sebagai Kitab Terakhir Yang Paling Lengkap Dan Sempurna Dimana Kitab-kitab Yang lainnya Pun juga Itu terdapat Di dalam Al-Quran Baik Itu Menjelaskan Tentang Akidah Ibadah Ahlak Serta Etika Dan lain sebagainya Yang harus Oleh kita Ikuti Baiklah Adik-adikku sekalian Selanjutnya Next Kandungan Isi Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Sini ada Beberapa Macam Hukum Yang terkandung Dalam Al-Quran Antara lain Hukum Hukum Akidah Atau Ahkamu Itikodiyah Yaitu Hukum-hukum Yang terkait Erat Dengan Masalah-masalah Keyakinan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keyakinan Terhadap Allah Keyakinan Terhadap Malaikat Keyakinan Terhadap Kitab Keyakinan Terhadap Nabi Dan Rasul Keyakinan Terhadap Pembalasan Keyakinan Terhadap Kodo Dan Kodarnya Allah Jadi Kandungan Al-Quran Itu Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Kandungan Di Dalam Al-Quran Itu Adalah Hukum Hukum Akhlaq Akhamu Kulukiyah Artinya Hukum Hukum Yang terkait Erat Dengan Masalah Masalah Yang harus Dipakai Sebagai Hiasan Hiasan Hidup Bagi Para Mukalab Seperti Keutamaan Dan Menghindarkan Diri Dari Kehinaan Ya Dari Kehinaan Itu Banyak Di Dalam Al-Quran Tersirat Tertulis Dan Termaktub Juga Kemudian Yang Ketiga Hukum Hukum Amal Atau Ahkamu Amaliyah Hukum Hukum Yang terkait Erat Dengan Seluruh Perbuatan Mukalab Dalam Al-Quran Hukum Hukum Ini Dibagi Menjadi Dua Bagian Yang Pertama Hukum Ibadah Seperti Hukum Sholat Hukum Zakat Haji Nazar Sumbah Dan Sebagainya Yang Menyangkut Hubungan Manusia Dengan Sang Rabb Yaitu Allah Yang Kedua Hukum Hukum Mu'amalah Seperti Akad Jual Beli Hukuman Jinayat Jinayat Atau Secara Perorangan Kelompok Bangsa Ataupun Negara Maka itu Terbaginya Kedalam Hukum Hukum Mu'amalah Selanjutnya Ada adeku sekalian Selain daripada Ke Tadi Hukum 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 yang terkandung Di dalam Al-Quran Ternyata Ada Banyak Keistimewaan Di dalam Al-Quran Dibandingkan Kitab-kitab yang lainnya Di antaranya Satu Al-Quran Terpelihara Dari Tahrif Atau Perubahan Dan Tabdil Atau Penggantian Kemudian Yang kedua Al-Quran Terjaga Dari Pertentangan Atau Kontradiksi Apa Yang ada Di dalamnya Kemudian Yang ketiga Keistimewaan Al-Quran itu Adalah Merupakan Mujizat Dan Tidak Seorangpun Mampu Untuk Mendatangkan Yang Semisalnya Allah SWT Menentang Orang Arab Kafir Orang Arab Kures Atau Kafir Kures Untuk Mendatangkan Yang Semisalnya Dengan Al-Quran Tidak ada Kemudian Yang keempat Keistimewaan Al-Quran itu Adalah Al-Quran Adalah Penawar Atau Obat Atau Obat Obat Hati Dari Penyakit Penyakit Hati Penyakit Sirik Nipak Hasud Iri Dengki Dan lainnya Pokoknya banyak Al-Quran pun juga Itu adalah Penawan Makanya Di dalam Ayat Al-Quran itu Ada Kemudian Al-Quran Sebagai Hakim Atas Kitab-kitab Sebelumnya Maksudnya Kitab sebelumnya Itu ada Toret Injil Jabur Maka Al-Quran Adalah Hakimnya Kemudian Selanjutnya Di dalam Al-Quran Terdapat Kisah-kisah Yang Nyata Bukan Pik-tip belakang Kisah yang Nyata Dan tidak Bersifat Hayalan Seperti Kisah-kisah Nabi Musa Alaihissalam Kisah Fir'aun Kisah Nabi Isa Dan lain-lainnya Mujijat-mujijat Nabi Dan lainnya Masih banyak Kemudian Al-Quran juga Menyeimbangkan Antara Kebutuhan Dunia Dan Akhirat Artinya Kebutuhan Dunia Dan Akhirat Tidak Tersimbang Maka Salah satunya Untuk Menyeimbangkan Dunia Dan Akhirat Itu adalah Kita berpedoman Pada Al-Quran Al-Karim Kemudian Al-Quran Itu Keistimewanya Memenuhi Segala Kebutuhan Hidup Manusia Memenuhi Segala Kebutuhan Hidup Manusia Baik itu Berupa Akhidah Ibadah Hukum Muamalah Akhlak Politik Dan lain Sebagainya Terkandung Di Dalam Al-Quran Kemudian Yang Selanjutnya Ya Ada-Ada Al-Quran Memberitakan Perkara Perkara Yang Sifatnya Goib Atau Atau Tidak Jelas Goib Terjadi Yang Tidak Bisa Diketahui Kecuali Dengan Al-Quran Al-Karim Baik Selanjutnya Al-Quran Hadis Ya Tadi Al-Quran Karena Ada Dua Pokok Hukum Hukum Bukan Hukum Ada Dua Pokok Pegangan Yang Harus Dijadikan Landasan Hukum Dalam Islam Itu Yang Pertama Al-Quran Kemudian Yang Kedua Adalah Al-Hadis Nah Disini Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Yang Kedua Tapi Sebelumnya Kita Harus Paham Dulu Apa Itu Hadis Yang Pertama Kita Bahas Pengertian Menurut Para Pakar Ilmu Hadis Hadis Mempunyai Beberapa Sinonim Yaitu Sunnah Ada Yang Mengatakan Sunnah Ada Yang Mengatakan Khobar Ada Yang Mengatakan Asar Sehingga Menurut Al-Baka Secara Etimologi Kata Hadis Berasal Dari Kata Benda Atau Isim At-Tahdis Yang Diartikan Al-Ikhbar Yang Berarti Pemberitaan Kemudian Menjadi Termin Nama Suatu Perkataan Perbuatan Dan Persetujuan Yang Disandarkan Kepada Dari Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Hadis Itu Ada Yang Dikatakan Hadis Koli Ada Hadis Pili Ada Hadis Takriri Baiklah Ada Dikus Kalian Ada Pun Istilah Yang Dipakai Dalam Ilmu Hadis Banyak Itu Diantaranya Ada Matan Istilah Matan Materi Yang Disampaikan Perawi Kemudian Ada Rawi Orang Yang Meriwayatkan Kemudian Sanat Artinya Rangkaian Orang Yang Menjadi Perantara Sampainya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Assalam Sallallahu Itu Diantaranya Istilah Istilah Yang Berada Dalam Hadis Ada Matan Rawi Sanat Harus Kalian Pahami Kemudian Yang Kedua Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Kenapa Dikatakan Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Karena Sumber Hukum Landasan Pokok Islam Yang kedua Itu Adalah Al-Hadis Pokok Yang utama Adalah Al-Quran Makanya Disini Ada Tupoksinya Hadis Itu Apa Fungsinya Apa Terhadap Al-Quran Pasti Itu Punya Fungsi Yang pertama Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Secara Umum Adalah Untuk Menjelaskan Makna Kandungan Al-Quran Yang Sangat Dalam Dan Global Atau Dengan Istilah Kata Lain Lil Bayan Untuk Menjelaskan Yang kedua Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Itu Secara Garis Besar Ini Memang Ada Beberapa Poin Ada Empat Makna Fungsi Penjelasan Atau Bayan Hadis Terhadap Al-Quran Yang Pertama Adalah Bayan Takriri Yaitu Hadis Sebagai Penguat Atau Takrir Atau Memperkuat Keterangan Al-Quran Kemudian Ada Bayan Tafsir Yaitu Hadis Sebagai Penjelas Atau Tafsir Terhadap Al-Quran Kemudian Ada Bayan Nasih Yaitu Hadis Menghapus Atau Menasah Hukum Yang Diterangkan Dalam Al-Quran Tafsir 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 Yaitu Hadis Yang Menciptakan Hukum Syariat Atau Tafsir Atau Aturan Aturan Yang Menjelaskan Oleh Al-Quran Misalnya Keharaman Mengumpulkan Atau Memadu Dalam Pernikahan Seseorang Wanita Dengan Bibiknya Atau Dengan Yang Lain Banyak Kemudian Selanjutnya Kitab-kitab Hadis Yang Dipedomani Kitab-kitab Hadis Yang Dipedomani Pertama Kitab-kitab Suhih Kemudian Kitab-kitab Sunan Ada juga Kitab-kitab Musnad Ada juga Kitab-kitab Hadis Yang Lainnya Seperti Adailami Maksudnya Adailami Ibnu Ibnu Nu'em Dan Sesamanya Masih banyak Kitab-kitab Yang Mengumpulkan Berbagai Hadis Yang Tidak Didapati Pada Generasi Generasi Awal Itu Namanya Kitab-kitab Hadis Selain Daripada Musnad Sunan Kemudian Sohih Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Pengertian Iztihad Iztihad Sebagai Sumber Hukum Islam Yang Ketiga Iztihad Kata Iztihad Itu Secara Etimologi Berarti Bersungguh-sungguh Dalam Menggunakan Tenaga Baik Fisik Fikiran Kata Iztihad Sebagai Seperti Yang Dikemukakan Oleh Imam Al-Gajali Biasanya Digunakan Kecuali Padahal Yang Mengandung Kesulitan Menurut Kualangan Ulama Hanafiya Mendefinisikan Iztihad Itu Adalah Sebagai Pengerahan Kemampuan Untuk Menemukan Kesimpulan Hukum Sari Sampai Ketingkat Jani Atau Dugaan Keras Kemudian Sarat 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 Ini Perlu Diperhatikan Tadi Secara Etemonologi Kemudian Menurut Istilah Iztihad Adalah Mencurahkan Seluruh Kemampuan Secara Maksimal Baik Untuk Mengeluarkan Hukum Sarki Maupun Dalam Penerapannya Kemudian Selanjutnya Dua Ada Sarat Melakukan Iztihad Yang Pertama Mengerti Makna Yang Dikandung Oleh Ayat Hukum Dalam Al-Quran Yang Kedua Mengetahui Hadis Hukum Baik Secara Bahasa Maupun Dalam Pemakaian Sarat Kemudian Yang Ketiga Mengetahui Ayat Atau Hadis Yang Telah Dimansuh Telah Dimansuh Dan Mengetahui Ayat Atau Hadis Yang Menasa Atau Yang Menggantinya Kemudian Yang Keempat Mengetahui Masalah Yang Sudah Menjadi Ijma Menyangkut Hukum Dan Tempat Kemudian Mengetahui Seluk Beluk Kias Mengetahui Seluk Beluk Kias Kemudian Menguasai Bahasa Arab Dan Ilmu Bantu Yang Lainnya Kemudian Menguasai Mengetahui Ilmu Sul Fiki Kemudian Mampu Menangkap Tujuan Syariat Dalam Merumuskan Hukum Selanjutnya Fungsi Ijtihad Ada pun Fungsi Dan Fungsi Dari Ijtihad Sebagai berikut Yang pertama Untuk Menguji Kebenaran Riwayat Hadis Yang tidak Disampaikan Ketingkat Hadis Mutawatir Seperti Hadis Had Kemudian Sebagai upaya Memahami Redaksi Ayat Atau Hadis Kemudian Untuk Mengembangkan Prinsip Hukum Yang Terdapat Dalam Al-Quran Selanjutnya Pengembangan Prinsip Hukum Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Karena Ayat Dan Hadis Hukum Yang Jumlahnya Sangat Terbatas Dapat Menjawab Berbagai Masalah Yang Jumlahnya Tak Terbatas Selanjutnya Adeku Kedudukan Istihad Sebagai Sumber Hukum Maka Kedudukannya Yang Pertama Untuk Menjawab Problematika Kehidupan Manusia Yang Muncul Setiap Saat Yang Terditemukan Hukum Bakunya Dalam Al-Quran Dan Hadis Contohnya Salat Dalam Pesawat Kemudian Yang Kedua Islam Sangat Menghargai Peran Akal Dalam Menyelesaikan Permasalahan Asalkan Tidak Menyimpang Dan Sesuai Dengan Prinsip Selanjutnya Bentuk Bentuk Istihad A Ada Ijma B Kemudian Ada Kiyas Ijma Merupakan Kesepakatan Para Pakar Islam Tentang Hukum Suatu Masalah Yang Belum Disebutkan Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Kemudian Kiyas Menurut Istilah Kiyas Berarti Menetapkan Hukum Suatu Masalah Atau Kejadian Tidak Ada Hukum Dengan Masalah Yang Sudah Ada Hukum Karena Di Antara Keduanya Ada Persamaan Sebab Hukum Contohnya Mengharamkan Minuman Keras Makanya Haramnya Minuman Ini Karena Dikiaskan Dengan Apa Dengan Khomer Atau Yang Disebut Dengan Yang Disebut Di Dalam Al-Quran Ada Istilah Fikih Kul Mus Kirin Hamrun Wakul Hamrin Haramun Ada Istilah Seperti Itu Selanjutnya Hukum Taklip Hukum Taklip Disini Perlu kita Tahu dulu Apa itu Pengertian Taklip Taklip Hukum Taklip Disebut juga Hukum Sar'i Yaitu Ketentuan Allah SWT Yang harus Dilaksanakan Oleh Setiap Orang Mukalab Atau Mu'min Muslim Yang sudah Balik Barangkali Sudah tahu Mukalab Itu Kemudian Pembagian Hukum Taklip Hukum Taklip Dibagi Menjadi Lima Bagian Yang pertama Ada Wajib Wajib Atau Dengan Istilah Arab Adalah Fardu Adalah Suatu Keharusan Mayusabu Ala Fi'lihi Wayu Alat Tarki Itu Adalah Wajib Maka Disini Wajib Terbagi Ke Berapa Bagian Ada Wajib Sar'i Ada Wajib Akli Ada Wajib Sar'i Ada Wajib Akli Ada Pardu Ain Dan Ada Pardu Kifaya Ada Pardu Ain Pardu Kifaya Pardu Wajib Sar'i Ada Sesuatu Ketentuan Yang Apabila Dikerjakan Mendatangkan Fahara Sebaiknya Jika Tidak Dikerjakan Terhitung Dosa Kemudian Wajib Akli Ada Sesuatu Ketetapan Hukum Yang Harus Di Yakini Kebenarannya Karena Masuk Akal Atau Rasional Kemudian Pardu Ain Ada Sesuatu Ketetapan Yang Harus Dikerjakan Oleh Setiap Muslim Antara Lain Solat Lima Waktu Solat Jumat Puasa Di Bulan Ramadan Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Juga Pardu Kifaya Sudah Dikerjakan Oleh Sebagian Orang Selain Daripada Kita Maka Sudah Lubar Kewajiban Kita Artinya Ketika Kita Tidak Mengerjakan Pun Juga Itu Tidak Berdosa Kemudian Sunah Sunah Adalah Perkara Yang Apabila Dikerjakan Akan Mendapat Pahala Dan Apabila Ditinggalkan Tidak Berdosa Itu Adalah Sunah Seperti Puasa Senin Kamis Dan Puasa Yang Lainnya Kemudian Ada Haram Hukum Itu Ada Hukum Haram Ada Sesuatu Perkara Yang Dilarang Mengerjakannya Apabila Dikerjakan Dosa Dan Tidak Dikerjakan Itu Bagus Buat Kita Bagus Buat Kita Seperti Misalnya Minuman Minuman Keras Itu kan Haram Kemudian Makruh Ada Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Allah Atau Tidak Diinginkan Akan Tetapi Bila Dikerjakan Tidak Berdosa Pula Dan Jika Ditinggalkan Ini Justru Akan Mendatangkan Pahala Namanya Itu Adalah Makruh Semisal Berhenti Dari Merokok Dan Lain Sebagainya Kemudian Hukum Hukum Taklip Ada Yang Mubah Mubah Itu Ada Sesuatu Perkara Yang Diperbolehkan Apabila Dikerjakan Atau Ditinggalkan Tidak Bermasalah Dan Tidak Berdosa Juga Itu Maka Hukumnya Adalah Mubah Baiklah Selanjutnya Kedudukan Hukum Taklip Yang Pertama Sangat Penting Sangat Penting Menempati Kedudukan Kedua Setelah Oke Mohon Maaf Apabila Kalian Terhambat Barangkali Supaya Tidak Jenuh Supaya Tidak Kaku Dalam Misalnya Silahkan Pemanasan Peregangan Dan sebagainya Tangan Di Atas Atau Gimana Supaya Bugar Tubuh Kita Kemudian Lanjutkan Yang Ketiga Kedudukan Hukum Taklip Sangat Yang Pertama Kedudukannya Sangat Penting Kemudian Yang Kedua Inti Dari Ajaran Islam Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pada Periode Mekah Dan Selamat Di Madinah Itu Kedudukan Hukum Taklip Kemudian Kedudukan Hukum Taklip Sebagai Petunjuk Dalam Melaksanakan Ibadah Dan Mu'amalah Kemudian Yang Keempat Ada Fungsi Hukum Taklip Fungsinya Apa Fungsi Hukum Taklip Yang Pertama Mengatur Kehidupan Manusia Agar Tercapai Kebahagiaan Di dunia Dan Di akhirat Yang Dua Mewajibkan Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Damai Aman Sejahtera Sentosa Kemudian Yang Ketiga Sebagai Stabilisator Ketika Meneliti Kehidupan Dalam Rangka Mencapai Kebahagiaan Di dunia Dan Di akhirat Itu Ada Tiga Poin Fungsi Hukum Taklip Yang Bisa Bapak Sampaikan Kemudian Lima Hikmah Hukum Taklip Hikmah Apa Sini Ada Beberapa Hikmah Dalam Hukum Taklip Yang Pertama Semua Amal Manusia Mengandung Nilai Ibadah Sesuai Dengan Tingkatannya Masing-masing Yang Kedua Peningkatan Diri Dalam Beribadah Dan Amal Soleh Kemudian Yang Ketiga Manusia Mengetahui Konsekuensi Dari Amal Perbuatan Sehingga Lebih Berhati-hati Dalam Melakukan Atau Berbuat Kemudian Yang Keempat Hidup Tentram Tanggung Jawab Tenang Dalam Menjalankan Segala Kewajiban Yang Yang Diperintah Oleh Allah Dan Yang Kelima Meningkatkan Keimanan Dalam Yang Kelima Itu Harus Meningkatkan Keimanan Dalam Hablum Min Allah Wah Hablum Min An Nas Selanjutnya Penerapan Hukum Taklip Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Memahami Dan Mengetahui Konsekuensi Dari Hukum Taklip Maka Diharapkan Umat Islam Mampu Menerapkannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Terealisasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Cara Tekun Beribadah Rajin Belajar Rajin Menuntut Ilmu Menunjukkan Akhlak Yang Mulia Menunjukkan Akhlak Yang Baik Kemudian Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Dengan Meramaikan Semua Yang Menjadi Sarana Ibadah Kemudian Semua Perbuatan Yang Dianjurkan Untuk Dilaksanakan Sehingga Membawa Kebaikan Bagi Kehidupan Di dunia Dan Di akhirat Yang Ketujuh Menampilkan Perilaku Yang Sejalan Dengan Hukum Taklip Melaksanakan Hal Yang Wajib Dan Sunnah Misalnya Terbiasa Melaksanakan Sholat Yang Lima Waktu Kemudian Kedua Meninggalkan Perbuatan Yang Haram Dan Makruh Kenapa Karena Perbuatan Yang Mengandung Haram Dan Makruh Itu Akan Membawa Kesengsaraan Baik Itu Di dunia Ataupun Di akhirat Kemudian Yang Ketiga Harus Harus Banyak Meningkatkan Ibadah Baik Ibadah Mahdo Ataupun Ibadah Guermahdo Kemudian Harus Menunjukkan Ahlakul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dalam Kehidupan Keluarga Dalam Kehidupan Bertetangga Kemudian Yang Kenal Menampilkan Perilaku Yang Sejalan Dengan Hukum Taklip Itu Adalah Berlomba Lomba Dalam Mencari Kebaikan Mungkin Adek-adeku Sekalian Untuk Pertemuan Yang kedua Pada Bab Ke Sepuluh Dicekupkan Sekian Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Dalam Penyampaian Bapak Kurang Memadai Ada Suatu Hal Yang Tidak Sesuai Barangkali Saya Juga Sama Manusia Al Insan Mahlul Hata Wanesia Maka Nanti Tolong Diisi Kolom Komentarnya Apa Yang Harus Diperbaiki Oleh Kita Semua Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kunjungi Sosial Media Lainnya Seperti Website Kami Di Pkb Malkata Facebook Pkb Malkata Manajaya Instagram Pkb Malkata Dan Terima kasih Telah Klik Video Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Untuk Menunjukkan Dukungan Kamu Terhadap Channel Enjoy The Video Pkb Malkata